terkait dengan cara kita untuk memitigasi risiko-risiko yang terkait dengan pembayaran transaksi perdagangan internasional. Ada satu konteks yang mungkin teman-teman pernah dengar, terutama teman-teman yang bekerja di bidang keuangan, perbankan, sering mendengar yang namanya UCP. UCP yang versi terbaru, sebenarnya tidak terbaru juga ya, sudah 2007 adalah UCP 600. UCP ini adalah satu format kondisi yang lazim dipergunakan dalam dokumen kredit. Kenapa saya hari ini menyinggung tentang dokumen kredit? Apakah semua pembayaran ekspor kita dibayar dengan dokumen kredit? Apa itu dokumen kredit? Dokumen kredit mungkin contohnya teman-teman sering dengar yang namanya LC. Baik itu LC AdSite, UCN LC, SBLC. Itu adalah contoh-contoh dokumen kredit. Dokumen kredit yang lain adalah PA, Dokumen Again Acceptance. Ataupun DP, Dokumen Again Payment. Ada lagi dokumen lain seperti dokumen MT, Manual Transfer 1.3, menggunakan platform dari SIP.com. Dalam UCP 600 ini, itu disebutkan beberapa klausul yang lazim ya. Seperti definisi-definisi siapa itu pembayar seri, siapa itu pengerbit, isuan, kemudian juga ada tanggal untuk penyerahan dokumen, ada juga yang menyangkut mengenai pelabuhan, menyangkut juga mengenai ketentuan-ketentuan. Umum yang umumnya ada di dokumen kredit. Ini penting ya teman-teman. Meskipun pembayaran kita katakanlah tidak dilakukan dengan menggunakan dokumen kredit yang beri tadi kita sebutkan LC, SBLC, UCN LC, LC AdSite, klausula-klausula yang ada, apapun definisi-definisi yang ada dalam UCP ini sudah menjadi satu pemahaman yang umum di penimperbankan. Kenapa penting? Ya tentunya kita yang berhubungan dengan pihak bayar di luar, pembayarannya selain dia datang cash, membayar cash duniaikat kita, pastinya juga menggunakan dokumen perbankan. Entah itu titik, entah itu tadi, menggunakan dokumen-dokumen yang lain. Artinya apa? Dokumen-dokumen yang lain itu adalah semua transaksi yang akan kita lakukan umumnya dengan pihak bayar di luar, menggunakan dokumen-dokumen yang diserahkan melalui perbankan. Artinya kita membutuhkan dokumen yang ada di pihak perbankan. UCP ini menyebutkan klausula-klausula tersebut, menyebutkan istilah-istilah tersebut, dan ini sudah merupakan dokumen yang baku di kalangan perbankan. Mungkin aku bisa dibantu dengan slide ya, biar mungkin lebih jelas buat teman-teman. Ya mungkin sambil kita menunggu, teman-teman apakah ada yang sudah pernah mendengar UCP 600 atau mungkin belum? Nah kalau belum, mungkin ada yang misalkan kita buka momen tanya-jawab dulu ya, sambil menunggu slide-nya ditayangkan. Tari dengan pembayaran, yang teman-teman saat ini sudah melakukan ekspor, biasanya pembayaran menggunakan apa? D3 atau ke pembayaran langsung? Atau bagaimana? Silahkan makin bisa diisikan pengencatnya. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah contoh UCP. Bukan contoh, ini adalah UCP itu sendiri ya. Jadi UCP, disini adalah yang terbaru adalah UCP 600. UCP itu adalah Uniform Custom Practice. Jadi adalah istilah-istilah yang umum digunakan, biar diseragamkan. Ini diisut tahun 2007. Kalau dilihat dari sikal bakalnya, UCP ini dimulai tahun 1930-an, 1933. Dan sekarang sudah berkembang menjadi UCP 600. Sudah ada sih pembahasan untuk memunculkan UCP baru, UCP 700. Tapi beberapa hal masih belum bisa disepakati. Jadi belum uniform. Makanya karena belum uniform, ICC selaku penggagas dari UCP ini, ICC adalah International Commerce Chamber, jadi kadin lah boleh bilang kadin internasional, itu masih belum memunculkan yang UCP 700. Mungkin bisa dibantu saya dengan slide-nya ya. Oke, disini yang disebutkan sebagai pembahasan lengkap. Disini kita lanjut. UCP disini adalah uniform custom practice, adalah satu seperangkat aturan kesepahaman, yang dibuat berdasarkan satu kesepahaman, sebagai aturan baku yang dibuat oleh ICC International Chamber of Commerce dengan tujuan untuk digunakan, mengatur praktek dalam penyusunan dokumen kredit. Ya dalam hal ini seperti letter of credit, standby letter of credit, USNLC, yang umum digunakan di kalangan perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. UCP yang diperlakukan adalah versi tahun 2007, yang disebut sebagai UCP versi yang 600. jadi direvisi dan dibuatkan pada bulan Juli tahun 2007. Mungkin bisa lanjut. Ini adalah evolusi UCP, itu tahun 1963, kemudian muncul revisi pertama 51, 62, 74, 83, 93, dan yang sekarang adalah tahun 2007. Setiap versi publikasi ini, ada beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan pada zamannya. Apa yang ada di UCP 600 dibandingkan dengan UCP 500, kita bisa lihat di slide yang berikutnya ini. Nah, di UCP 600 yang artikelnya tidak termasuk adalah, di sini adalah pasal 5, itu mengenai petunjuk untuk mengerbitkan ataupun mengubah kredit. Di pasal 6, itu ada klausula mengenai hal-hal apa saja yang dapat dibatalkan. Di pasal 8, ada pasal mengenai pencabutan. Di pasal 12, itu ada instruksi tidak lengkap atau tidak jelas. Di pasal 38, ada dokumen lainnya. Nah, yang ada di UCP 500, itu pasal 2, 6, 9, dan seterusnya itu, dibuang atau dilengkapi dalam pasal lain di UCP 600. Nah, lanjut. Nah, apa yang ada di UCP 600 yang artikel tidak dimunculkan di, ditemukan di UCP 500, satunya adalah di pasal nomor 2, definisi. Pasal nomor 3, itu mengenai interpretasi. Pasal 9, itu mengenai pemberitahuan kredit ataupun amendment, perubahan. Pasal 12, itu mengenai pendudukan ataupun nominasi. Pasal 15, kebutuhan mengenai presentasi. Kepatuhan ya, mengenai presentasi. Dan pasal 17, itu dokumen asli dan salinannya. Ini diatur. Sebagai aturan yang sudah disepahaman. Oke, lanjut. Nah, di artikel yang ada di UCP 600 secara khusus ya, itu di pasal 1 dan nomor 5 itu, bicara mengenai penerapan, definisi dan interpretasi dari suatu dokumen kredit. Antara lain juga bicara mengenai ketersediaan, tanggal kadaluarsa, tempat penyajian, atau presentation, itu kemudian kepemilikan bank, kemudian di pasal 9 sampai 11 itu bicara mengenai advice, petunjuk ataupun arahan, amendment, kemudian transmisi, kemudian juga ada mengenai nominasi, tadi sudah disebut, kemudian penggantian biaya ada di pasal 13, pemeriksaan dokumen, dan sifat dokumen, itu ada di pasal 14 sampai pasal 17. Nah, apa yang ada di pasal-pasal lain mengenai faktur komersial di pasal 18? Mungkin bisa ditayangkan juga, kita bicara apa yang ada di pasal 18 tersebut. Mungkin bisa dibantu ya, UCP di pasal 18-nya. Kita langsung kaji saja isi daripada UCP 600 ini. Nah, di pasal 18 ini, apa saja yang menyangkut dengan invoice? Di sini, komersial invoice itu, itu harus memperlihatkan, must appear have been issued, hal-hal yang ada, ada di pihak ke beneficiary. Ini ada di pasal 18-nya menyangkut di artikel 38. Kemudian juga harus bisa memunculkan nama daripada aplikan. Jadi di sini, minimal dalam invoice itu, apa yang ada dimunculkan kepada beneficiary. Kemudian juga ada siapa aplikannya. Di sini aplikannya, ini kalau di dokumen kredit, itu ada yang namanya aplikan, adalah pemohon. Kalau di komersial invoice di sini, mungkin lebih kepada nama shipper. Nah, bisa saja, nama shipper itu berbeda dengan nama aplikan. Siapa yang akan, nama beneficiary berbeda dengan nama aplikan. Jadi, di sini adalah dokumen kredit, itu adalah yang membayar. Membayar di sini adalah pihak bayar. Adalah pihak beneficiary. Pihak beneficiary di sini adalah pihak tertuju. Kepada siapa barang itu akan dikirimkan. Beneficiary-nya kepada siapa. Nah, pihak aplikan adalah pihak yang membayar. Ada umumnya tentunya pihak yang membayar itu, pihak beneficiary adalah pihak aplikan. Tapi dalam beberapa hal, beberapa kasus, bisa saja si pembayar ini adalah bukan penerima barang. Jadi di sini kita harus bisa pahami. Jadi, jangan sampai karena kita tahu berkontrakkan dengan pihak si penerima barang, si pihak bayar. Tapi ternyata dokumennya, pembayarnya itu bukan si pihak beneficiary. Bukan si pembuat kontrak. Jadi, kenapa ini menjadi hajuan kita dalam memperhatikan pembayaran? Kita harus seliti. Dalam kontrak kita, kita berkontrak dengan siapa. Barang itu ditujukan kepada siapa. Beneficiary siapa. Misalnya saja yang berkontrak itu si A, kemudian dalam kontrak, barang itu ditujukan kepada si B. Kemudian pembayaran itu dilakukan oleh pihak si C. Apakah ini sah? Sejauh kontrak itu sudah disepakati dan sudah ditandangin menjadi dokumen yang sah. Ingat, sah. Artinya kita pun sebagai pelaku, dalam hal ini kita di pihak yang menjadi pihak pengirim, sebagai pihak penjual, dan juga pihak yang menerima pembayaran. Di sini kita juga harus memahami. Beneficiary barang dan juga ada di sini beneficiary penerima pembayaran. Ada aplikan, ada beneficiary. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti. Meneliti benar beneficiary barang siapa, beneficiary pembayaran siapa. Tentunya beneficiary pembayaran adalah di dalam hal ini adalah pihak kita. Pihak kita yang akan ada pembayaran. Apabila dibayarkan dengan menggunakan dokumen kredit, artinya si pihak bayar kita itu mendapatkan kredit daripada pihak bank, mendapatkan fasilitas pembayaran dari pihak bank, dia akan menerbitkan dokumen. Dokumen seperti apa? Tentunya dokumen yang diminta oleh kita. Artinya si aplikan ini, si pemohon yang akan memohon untuk memberikan, diberikan kredit untuk membayar kepada pihak kita, dia harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, ketentuan yang pertama dalam kontrak, ketentuan yang berlaku dalam perbankan. Kita mengikuti kaedah-kaedah yang umum, kaedah yang ada di dalam UCP. Oke, kita kembali kepada slide presentasi ya. Sudah pada pembahasan mengenai dokumen yang ada di UCP 600. kita bisa dibantu. Tadi kita baca yang 14 ya. Mana lagi yang belum ini kita tadi? 18 ya? 19 oke. Kita lihat 19 dulu. di UCP 19 ini adalah transport dokumen itu meng-cover at least dua different method mode of transport. Yang pertama adalah transport dokumen yang meng-cover. Yang pertama adalah modal transportasi ya. Baik itu multi-modal ataupun combine transportasi. yang pertama ada mengindikasikan nama dari karier yang ditunjuk. Kariernya siapa? Oke, kita coba geser ke bawah. Bahwa karier ataupun pembawa itu namanya itu bisa-bisa nama agent atau juga bisa langsung nama kariernya. Jadi agent sebagai om bio karier. Jadi di dalam hal ini misalnya karier kita adalah kapal merge line. Pasti mungkin merge apa namanya. Kemudian agentnya siapa? Kita menggunakan agentnya misalnya Damco. Katanya Damco ya berarti Damco lah. Sebagai agentnya dia. Kemudian juga harus mencantumkan master. Ataupun nama agent yang mewakili master. Master itu adalah penandatangan. Ya daripada dokumennya itu tersebut. Jadi transport dokumen itu ada nama kariernya. Misalnya kapal, tadi kapal kontener. Kalau menggunakan kapal brick bug. Katakanlah misalnya kita menggunakan PT Temas. Temas 10 misalnya. Siapa kapten kapalnya? Ataupun siapa orang yang ditunjuk sebagai master? Misalnya mu'alimnya. Ataupun selain master itu ada mu'alim. Yang bisa meneritangani dokumen daripada dokumen transportasi. Jadi dokumen itu harus ditantangani oleh karier, oleh master, ataupun oleh agent. Dan itu harus disebutkan. Siapa posisinya dia sebagai master kah? Sebagai karier? Ataupun sebagai agent. Setiap dokumen yang sudah ditantangani oleh agent, katakanlah sebagai agent itu, itu harus mengindikasikan apakah agent tersebut itu menetangani sebagai dia atau on behalf. Yang mewakili karier. Atau juga mewakili daripada master. Master ini adalah nangkoda. Nangkoda kapal. Jadi di sini juga yang kedua, dokumen transportasi ini juga harus mengindikasikan barang yang di-dispatch, barang yang diangkut, barang yang dikirimkan. Dan penanggung jawab daripada pengapalan ini di atas kapal itu siapa? Ditantangani oleh siapa? Di sini bisa dokumen itu ditandatangani, kemudian pre-printed, wording, atau itu dibuatkan satu tanda tangan dan cap basah. Yang menotifikasi, mengindikasikan tanggal di mana kapan barang itu diserahkan. Jadi katakan di spatch itu misalnya FOB yang berangkat dari pelabuhan muat. Ataupun kalau menggunakan kapal break barang, kapan dia lepas jangkar. Jadi di spatch itu. Karena setelah itu di spatch, berarti tanggung jawab itu berada di atas kapal, berada di atas tanggung jawab daripada si pembawa kariernya. Maka namanya free on board. Sering dengarkan kata-kata nama free on board, berarti tanggung jawab itu lepas setelah barang itu di on board. On board itu berarti di atas kapal, atau di atas karier, atau di atas truk, ataupun di atas pesawat. Sering kita dengar on board, sudah ready on board. Berarti kita sudah ada di atas karier, di atas pengangkut. Tanggal daripada pengeribetan pembinaan barang ini, tanpa dokumen ini, itu akan menjadi satu hal yang berlaku, tim yang diberlakukan adalah tanggal dari pemberangkatan. Menjadi tanggung jawab daripada pengangkut, ataupun tanggal daripada shipment. Jadi ini penting, karena ini menjadikan dokumen kapan serah terima penyerahan tanggung jawab pengangkut. Jadi dari misalnya kita sebagai pengirim, kita sebagai seller, kita mengirimkan sampai di atas kapal, setelah kapal itu ditandatangani, mungkin kalau dalam jargon ekspor itu sebenarnya fiat muat. Dibuatkan fiat muatnya, setelah fiat muatnya dicek, dibuatkan manifest, kemudian ditandatangani, berpindahlah. Jadi kayak semacam pindah akadlah. Setelah di atas kapal itu menjadi tanggung jawab daripada si pengangkut. Bisa ditandatangani oleh ejennya dia yang di darat, atau langsung ditandatangani oleh pihak kapal. Oleh mualimnya kah, atau langsung oleh pihak nakodanya. Kemudian transport dokumen itu mengindikasikan sebagai tambahan bahwa di situ ada different place of dispatch. Ada lokasi yang berbeda untuk penyerahan. Itu menjadi tanggung jawab pengirim. Place ataupun final destination. Taking in charge, jadi dari dia diberangkatkan, dispatch, diserahkan, dilepas, itu tanggung jawab daripada pengirimnya sampai kepada final destination yang disebutkan dalam dokumen. Yang B, transport dokumen itu berisikan mengindikasi intended, similar, kualifikasi, relation kepada kapalnya, port of loadingnya, dan juga port of discharge. Jadi ini kita bicara di sini dari transport dokumen lebih kepada dokumen. Untuk pelepasannya di mana, penyerahannya di mana, pelabuhan port of loading sampai kepada port of destination, pelabuhan tujuan. Kemudian di sini bahwa original transport dokumen itu diisut lebih dari satu original. Lebih dari satu original. The full set itu indikasi bahwa satu dokumen transport itu lengkap. Jadi ada klausula bahwa dokumen itu diterbitkan berapa? Umumnya adalah tiga. Tapi bisa saja diterbitkan misalnya lima. Lima original. Tergantung kebutuhan sih. Kebutuhan dari pihak si seller, tergantung dari pihak si bayari. Kadang-kadang, tapi umumnya adalah tiga original dokumen. Selebihnya adalah salinan copy. Copy of original. Nah, kemudian konten term dan kondisi jadi isi daripada syarat dan ketentuan pengangkutan itu yang membedakannya dari sumber-sumber pengangkutan yang lain. Tiap pengangkutan itu memiliki syarat dan ketentuan masing-masing daripada karier. Itu, ini akan menjadi satu kondisi yang harus diketahui oleh kita. Oke, nah kemudian juga mengandung satu indikasi subjek kepada charter party. Jadi untuk pasal ini kelihatannya ini adalah dokumen yang terkait dengan pengiriman breakback. Bukan pengiriman dengan menggunakan kontener. Di sini ada charter party. Nah, charter party itu apa? Charter party itu adalah satu kesepakatan pengangkutan antara pihak pengangkut dengan pihak pemesan kapal. Pemesan space. Jadi untuk kapal seluruh itu, dia dijual berdasarkan space. Mungkin berapa meter kubik ataupun berapa ton. Ya, biasanya kalau pun ton, pasti disediakan dan dikonversikan kepada space yang dibutuhkan dalam palka kapal. Nah, charter party ini juga melibatkan pihak agent dan juga pihak siper. Siper akan diberitahu, karena charter party itu dicantumkan lay-can. Lay-off dan cancellation. Jadi lay-off itu kapan dia mengumpulkan kapal akan tiba di tanggal 10 Agustus. Nah, yak siper akan bilang barang saya belum ready. Bisa nggak digantikan. Tapi sejauh dalam, masih dalam lay-can. Biasanya lay-can itu hitungannya 4 sampai 1 minggu. Dari tanggal 10 sampai tanggal 15. Berarti antara tanggal 10 itu dia bisa mengiyakan atau bisa meng-cancel order. Maka charter party karena charter party itu tergantung kapal. Karena kapal, untuk kapal-kapal yang beribat, itu bukan kapal yang reguler. Dia bisa datang lebih cepat, bisa datang lebih lambat. Ada banyak faktor. Faktor cuaca, faktor pemuatan ataupun bongkar di pelabuhan sebelumnya. Kemudian juga faktor-faktor yang sifatnya kondisional. Kadang-kadang akan masuk ke dalam satu dermaga itu, mungkin kapal tundangnya belum ada, apapun dermaganya penuh untuk kegiatan ataupun aktivitas lain yang ada di dermaga di mana kapal itu akan sanggar. Ini kembali mungkin, kenapa sih apa hubungannya? Kita dengan mengetahui dokumen-dokumen ECP ini, kondisi-kondisi ini, klausula-klausula ini, tentunya kita harus tahu. Karena ini menyangkut pembayaran. Artinya kalau terjadi penyimpangan terhadap klausula-klausula yang umum ataupun lazim digunakan di pihak perbankan, bisa jadi pembayaran kita akan bermasalah. Kita akan diminta untuk meng-amend dokumen kita. Malah lebih repot. Apalagi kalau kapalnya sudah berangkat. Sementara dokumen transportnya atau lazim disebut sebagai bill of ladingnya, itu sudah diisut oleh pihak agent ataupun oleh pihak carrier, oleh pihak kapal, kan bisa bermasalah. Katakanlah, misal bar yang kita kirim itu seribu ton, tapi tidak disebutkan plus minusnya. Ataupun seribu ton flat, net, nggak apa-apa. Karena kita kan berbicara ada range untuk dokumen kredit. Kegung pembayaran pakai LC itu ada toleransi, plus minus itu allow. Nah, ini menjadi persoalan apabila penamaannya berbeda atau pelabuhan tujuan ataupun pelabuhan, penamaan pelabuhan originnya juga berubah. Bisa jadi tiap perbankan yang tahunya hanya melihat dokumen, dia bilang, ini harus dikoreksi. Karena yang Anda kirim dalam dokumen itu adalah main port of Indonesia. Nah, sementara dalam dokumen itu disebutkan pelabuhan, misalnya pelabuhan Tanjung Priok. Nah, kadang-kadang Bang nggak mau terima. Minta kita amin. Jangan sampai itu menjadi hal yang malah menyeluruhkan kita dalam melakukan proses penagihan untuk pembayaran ekspor kita. mungkin ada lagi, mungkin kita lihat di slide, nomor berapa lagi yang artikel. Nah, di sini mungkin kita lanjut saja. Kita lanjut saja bicara di artikel 20 ya, Bill of Leading. Kita mungkin sering mendengar kata BL, yang untuk dokumen ekspor. BL ini adalah Bill of Leading. Satu Bill of Leading itu harus dinamakan dan harus memunculkan satu nama dari karriernya. Pakai kapal apa? Pakai MV misalnya. MV Tema 10. Dari disebutkan. Dan itu ada voyage-nya voyage berapa. Dan BL itu harus ditantangani oleh, kita geser ke Strong, di CP20-nya, karrier itu harus ditantangani oleh karrier pembawanya, oleh nakodanya atau mualim, ataupun nama agent yang terregister untuk menantangani untuk kepentingan daripada si karrier. Karena bisa jadi dokumen yang belum, draftnya belum jadi, kapal sudah harus berangkat. Nah, sehingga di LBL itu ditantangani oleh pihak agent. Kemudian master, ataupun nama daripada agent. yang mendantangani mewakili master. Master ala nakoda. Atau setiap tanda tangan oleh pihak karrier, oleh pihak master, ataupun agent, itu harus bisa diidentifikasi oleh pihak karrier itu sendiri, master ataupun agent. Oh, tidak mengaku. Itu bukan saya yang sampai. Seperti itu. Ini dokumen itu harus terindikasi dan harus juga diketahui oleh pihak yang mendantangani ataupun yang mewakili mendantangani-nya. Kemudian setiap dokumen transport yang ditandatangani, harus mengindikasikan apakah agent itu memang mendantangani untuk kepentingan karrier ataupun untuk kepentingan daripada master. Karena saya bisa saja si agent itu mewakili karrier, nama pelayarannya. Tapi juga bisa saja dia harus mewakili yang disyaratkan itu harus ditandatangani dia untuk kepentingan daripada si nakoda atau pemaster. Kemudian harus mungkin diprint dulu, diprint dulu atau kalau sudah mungkin ditandangani di onboard memberikan tatatan mengenai apa yang sudah ditandatangani apa tanggal daripada dari dokumen tersebut ditandatangani. Barang itu sudah disip ataupun belum dikirim. Jadi sama seperti yang tadi dokumen notifikasi di sini dalam biar itu harus jelas tanggalnya. Kapan tanggal barang itu diperangkatkan. Nah diperangkatkan ini adalah pada saat dia lepas dari pelabuhan. Nah tanggal penerbitan daripada bill of leading itu merupakan salah satu hal yang harus diperlihatkan menjelas itu memperlihatkan date of shipment-nya tanggal pengapalannya. Selain kalau BL itu diberisi tentang tanggal daripada shipment. Dalam hal ini bisa saja jadi tanggal daripada penerbitan itu akan menjadi statement apabila itu sudah ditandatangani dalam onboard ya. Di sini disebutkan bahwa tanggal diindicating kapan shipment itu diperangkatkan dijalankan. Apabila in case tanggal daripada yang disebutkan onboard tadi di atas kapal tadi menyebutkan bahwa itu adalah tanggal pengapalan. tanggal berangkat itu bisa dia mengindikasikan tanggal daripada keberangkatan atau date of shipment atau malah itu dia sudah ada statement-nya sendiri. Jadi kita apabila ada tanya perdebatan yang dipakai di sini adalah tanggal daripada kapan itu dicatat dalam bill of lading. Kita bilang berangkatnya hari Senin setengah malam tapi ternyata bill of lading-nya disebutkan adalah tanggal dari hari Selasa. Yang dipakai adalah tanggal dokumen di mana itu dicantumkan di atas bill. Kemudian juga dia mengindikasikan shipment dari mana port of loading dan juga port of destination sesuai yang dicantum dalam dokumen kredit. penting untuk diperhatikan bahwa dokumen catatan yang ada untuk katakan di sini pelabuhan muat ataupun pelabuhan kirim pelabuhan tujuan itu harus sama dengan yang ada di dokumen kredit. Jadi artinya apa? Mulai dari kita membuat dokumen penawaran dokumen kontra pelabuhan itu harus sama juga dengan dokumen untuk pembayaran. Jadi jangan sampai ada diskrepensi. Kemudian di poin apabila bill of loading itu tidak mengindikasikan pelabuhan muat atau yang seperti yang tertantum dalam dokumen kredit untuk itu di sini di poin nomor tiga harus menantumkan indikasi intended untuk kualifikasi yang sama dalam relation dalam kaitnya dengan pelabuhan muat ataupun pelabuhan tujuan. Di sini harus menjadi satu perhatian kita apabila dia tidak dicantumkan kita harus menikasikan pelabuhan di mana pelabuhan muat ataupun pelabuhan tujuan dari barang tersebut. Kemudian juga kontin mengindikasikan objek juga daripada charter party karena charter party itu sudah disebutkan barang itu diambil di mana lokasinya portnya apa tujuannya kemana jadi ini dokumen yang semua saling berkesan lambungan dokumen kredit kemudian dokumen charter party dokumen eksportnya untuk clearance ini saya tambahkan dokumen clearance karena ini ingin menegaskan bahwa kita harus konsisten dalam pencatatan nama pelabuhan tujuan dan juga nama pelabuhan asal daripada barangnya sendiri oke keser lagi ke bawah ini artikel 21 ini kita bicara mengenai non negotiable seaway bill bisa digeser ke atas non negotiable seaway bill tadi kan disebutkan bahwa untuk dokumen itu ada dokumen original dan copy ada juga dokumen yang bentuknya original sama berupa sertifikat kertas yang sama lembar yang sama dengan dokumen original cuman disitu dicantumkan ada subtitle disebutkan sebagai non negotiable artinya apa dokumen ini sah untuk clearance karena dia memang ditepitkan oleh agent oleh master kapal ataupun oleh shipping lain itu sah tapi dia tidak bisa dipakai untuk menegosiasikan pembayaran non negotiable dan bahkan juga tidak bisa di beberapa negara malah juga tidak bisa sebagai bahan untuk negosiasi pengambilan barang artinya gini begitu barang itu sudah sampai di negara tujuan kan mereka mengambil barang untuk mengambil barang oleh pihak carrier ataupun oleh pihak agent diprasyaratkan harus menyerahkan original dokumen itu sebabnya dokumen original untuk export bill off-reading terutama itu harus dijaga karena dokumen kredit untuk export LC atau penyusun LC itu mereka salah satu yang paling utama adalah mempersyaratkan kehadiran daripada original BL beberapa transaksi itu mempersyaratkan bahwa sepertiga BL mungkin pernah dengar juga teman-teman kata satu garis miring tiga artinya itu adalah satu original dari tiga original itu harus dikirim lebih dulu atau bisa juga satu dari tiga original tersebut dokumennya harus dikirimkan secara email ataupun secara digital antara di email di scan atau dia hanya mengambil tapi salah satu dari tiga dokumen itu yang original itu harus dikirimkan ke tiga dalam ini kenapa dibutuhkan adanya dokumen yang judulnya disini adalah non-negotiable mungkin bisa kita lihat sedikit tadi turun dia naik ke atas dulu ada kata-kata non-negotiable artikel artikel 21 artikel 21 artikel 21 artikel 21 dari bill of credit di artikel 21 adalah non-negotiable seaway bill ini adalah untuk dokumen dokumen seaway bill fungsinya sama bisa untuk pertukaran pemindahan barang tapi dia bukan dokumen yang untuk negosiasi disini non-negotiable itu adalah untuk menegosiasikan draft penagian kita atas dokumen kredit atas dokumen perbankan tetap kita butuh original tapi ini juga bisa dipakai tapi tertentu untuk bisa barang ini ada gak kopi non-negotiable kadang-kadang si pihak forwarder di negara tujuan itu butuh berat cepat dia bisa menggunakan dokumen original tapi judulnya adalah non-negotiable tidak bisa dipakai buat menegosiasi pembayaran tapi untuk pemindahan barang itu masih bisa dipakai untuk dokumen dokumen yang sifatnya non-negotiable mungkin kita pilih lagi konsul berikutnya disini ada coba kita letak oke bisa naik terus cp 21 terus atau mungkin bisa di highlight lagi yang ada di coba kita lihat di apa di PP ini artinya mana lagi yang menjadi isu oke 21 ini perpanjangan tanggal kadaan wala tiba kita lihat di nomor 29 pasal 29 dan pasal 33 itu mengenai jam presentasi pasal 29 dan 33 pasal 29 ini menyebabkan bahwa satu expiry date of credit at the last of presentation fail apabila tanggal kadalu warsa daripada dokumen tersebut sampai saat ini tidak ada presentasi untuk presentasi barang presentasi ini adalah penyerahan dokumen lengkap penyerahan dokumen lengkap draft dokumen misalnya dalam kontrak itu untuk penyerahan negosiasi pembayaran itu misal umumnya dimintakan satu adalah invoice kemudian packing list kemudian BL deal of lading atau LW bill ataupun CW bill original dan copy-nya kemudian juga diminta foto barang misalnya ataupun spesifikasi barang kemudian hasil QC anggaplah 5 dokumen ini yaitu presentasi jadi presentasi itu adalah penyerahan dokumen lengkap barang kepada pihak perbankan dimana pihak bank presentasi itu dilakukan itu close dengan ataupun itu dia melewati itu bisa di extend apabila itu kepada hari bank berikutnya bila presentasi itu dilakukan pada hari pertama following bank days satu nominati bank itu bank yang ditunjuk untuk melakukan negosiasi ini harus memperlihatkan issuing bank memperlihatkan pada issuing bank bank penerbit atau bank pengkonfirmasi daripada jadi teman-teman kalau menggunakan return credit itu itu ada istilah misalnya penerbitnya siapa banknya tapi kita si bank penerima kita kayaknya gak yakin dengan bank ini bisa gak dikonfirmasi bahwa pembayaran oleh pihak bank penerbit itu duitnya valid ataupun bisa nah disinilah dibutuhkan yang namanya fungsi daripada confirming bank nanti diberikan kepada bank penerus advising bank baru kemudian pada receiving bank disini ada ketentuannya bahwa presentation itu harus dibuat dalam limit waktu yang sudah disepakati misalnya latest shipment datenya itu ataupun expired datenya itu jadi begini latest shipment datenya tanggal 25 Agustus tapi dokumennya biasanya dokumen kredit itu tidak tanggal 25 itu dibatesin dia kasih waktu katakanlah 10 hari berarti kita anggap di tanggal 5 misalnya 22 minggu tanggal 5 bulan berikutnya expired daripada dokumen jadi ada dua latest shipment date dan ada latest daripada masa berlakunya dokumen nah biasanya masa berlakunya dokumen itu dia waktunya lebih mundur dari latest shipment date jadi ini juga teman-teman juga harus pahami jangan sampai berlelalang nanti gampang lah sudah shipment ini tenang saya mau istirahat dulu gak bisa harus diperhatikan juga kapan batas waktu penyerahan dokumen untuk negosiasi di bank karena apa kadang-kadang bank itu menghitung adalah hari kerja bank berikutnya tapi dalam dokumen pengapalan dia tidak ada yang tidak mengenal tanggal tanggal daripada latest shipment shipment untuk pencairan untuk negosiasi nah jadi yang harus diwaspada itu adalah batas akhir kapan barang itu harus dibuat dan yang kedua kapan dokumen lengkap sesuai yang diminta dalam dokumen kredit dan atau dalam kontrak itu harus dipenuhi itu yang namanya lengkap ya kemudian oke kita masuk ke pasal 33 nah di pasal 33 tadi disebutkan juga satu hal yang cukup menjadi highlighted adalah hour of presentation ya jadi satu hal nih harus diingat bahwa pihak bank itu tidak punya kewajiban untuk menerima dokumen yang dipresentasikan di luar dari jam kerja bank misal jam kerja bank itu adalah office hour jam 8 sampai jam 3 kita menyerahkan jam 3 lewat 5 menit waktu bank ya waktu bank setempat ya bank itu tidak punya kewajiban untuk menerima kenapa yang diberatukan dan UZP ini adalah batas akhir penyerahan itu sesuai dengan jam kerja bank ya jadi harus diperhatikan ya kita oh tanggalnya masih oke ya jangan kita lihat bank kita tutup jam berapa bank disini kan tutupnya jam 3 malah ada malah operasi itu jam 2 ya ada juga jam 4 nah ini kita perhatikan jadi kita menyerahkan dokumen itu diusahakan dalam jam waktu jam kerja bank ya nah oke itu kira-kira beberapa isu yang harus teman-teman kurang lebih yang tertahui ya tentunya kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut kita harus membaca benar nih UCP 600 nah bisnis itu kita memberikan pelatihan ini detail ya mengenai UCP nanti ada dalam paket pelatihan dari bisnis yang menyambut penyiapan dokumen pembayaran ya oke disini ada lagi kita juga ada isu isu mengenai force major ya kenafian kemudian juga ada kredit yang dapat dipindah tangankan ya artinya apa kredit yang bisa diteruskan misalnya kita terima LC ya LC itu diterima oleh perusahaan induk ya kemudian oleh perusahaan induk itu LC itu diteruskan kepada anak perusahaan ataupun perusahaan rekanan itu bisa sejauh itu dicatumkan dalam dokumen kredit dan ada mengacu juga kepada dokumen kontrak ya karena semua ini berasal dari dokumen kontrak misalnya tidak ada dalam dokumen kontrak kemudian si pihak bank penerbit itu menerbitkan bahwa dokumen ini bisa diteruskan ya kita bisa teruskan tapi misalnya tidak bisa diteruskan ternyata banknya tidak mencantumkan itu ya tidak bisa diteruskan kita tidak bisa menguruskan LC ini kepada pihak lain pihak anak perusahaan akhir diselesaikan dinegosiasi dan dicairkan diproses oleh si penerima akhir yang ada si benefit jadi ada dalam dokumen kredit ya oke mungkin lanjut kita selesikan dulu slide-nya disini mungkin nanti bisa dijelaskan oleh pihak admin ya mengenai materi-materi presentasi yang akan dilakukan oleh pihak test mungkin ada sesi bertanya ya oke saya buka silahkan yang bertanya mungkin bisa bertanya langsung cukup raise hand Anda kemudian nanti akan dibukakan akses bicaranya oleh pihak admin oke saya buka kesempatan untuk bertanya silahkan ini ada tiga hal ya tiga hal yang paling sulit dari penanya si kaya ya yang sulit dalam usaha effort apa ya Pak oke yang paling sulit pertama adalah tentunya niat kita sendiri kita punya niat nggak untuk respon ya begitu nggak punya niat kita tidak akan jalan kemudian yang kedua kita nggak tahu caranya ini yang paling sulit ya sulit karena nggak tahu cara kan ya kemudian yang ketiga tentunya kita mau tidak menjalankan ya males apa nggak jadi memang pertama ada tujuan ada mau kemudian ada kemohon untuk belajar cari tahu dan yang ketiga adalah mengeksekusi ya jadi sebenarnya dalam ekspor itu nggak ada yang sulit asal satu tahu kita tahu mau melakukan apa kita akan mengekspor apa kita tahu barang-barang kita produk kita kuasai ya kita tahu paham tata niaga ekspornya tata caranya kita paham juga negara bayar kita itu mintanya apa kemudian di negara tujuan asal negara tujuan daripada si bayar kita seperti apa aturannya dan yang ketiga kita secara konsisten menjalankan aturan tersebut untuk melakukan ekspor tiga hal ini kita lakukan ekspor kita akan nyalan jadi kalau ditanyakan sulit tentunya tidak lakukan saja tiga hal tersebut oke kemudian yang kedua oke ada lagi pertanyaan yang dokumennya diserahkan ke forward oh diserahkan kepada forward ya Pak yang ingin mengujukkan itu oke kepada forward apabila dia menyerahkan kepada si forward ya itu berarti tanggung jawab itu apakah semua diserahkan dokumen kepada forward tergantung ya karena forwarder itu memang dia bisa melakukan pekerjaan dan dia secara legal juga memang hubungan langsung bisa menjadi sebacam custom proprietor sebagai maklar untuk pengurusan izin ekspor dan juga mungkin pembuktikan kapal ya apakah semua dokumen bisa diserahkan kepada forward tapi kembali lagi apabila pembayaran kita ini mengacu kepada dokumen kredit pakai LC kita harus mewaspadai dalam dokumen kredit ada syaratnya untuk pembayarannya akan dicairkan apabila satu diserahkan pengapalannya itu ya tadi sebelum tanggal berapa kemudian semua dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan diserahkan sebelum tanggal berapa date of presentation-nya kita lihat pada saat date of presentation-nya tersebut what kind of dokumen what kind of material yang kita submit ternyata diminta invoice commercial invoice commercial invoice itu ada namanya pasti sebutkan nama siapa nama siapa itu ada dalam kontrak dalam kontrak itu yang akan melakukan pengapalan si pen sebagai seller itu siapa yang akan menerima pembayaran itu siapa nama pengusaha ini harus minima pakai nama yang ada dalam kontrak dan juga ada dalam dokumen pembayaran dalam LC jadi jangan sampai kita mencanggalkan pakai nama PT aja lah PT nama daripada si si per si produsennya nggak bisa begitu kalau pakai begitu dokumen kita tidak akan pernah bisa dicairkan jadi kita bisa saja menerahkan kepada provider tapi kan provider itu untuk proses clearance export clearance kalau untuk proses pembayaran yang berhubungan dengan pihak makanya nggak provider kita kalau kita sebagai seller kita sebagai shipper berarti kita karena apa pembayaran itu ditujukan kepada kita bank yang yang ditentukan oleh kita karena apa kan dalam kesepakatan kalau dikirimkan LC ditujukan kepada PT bank CBA bisa kayak gitu kan berarti harus kepada bank CBA dan bank CBA itu atas nama siapa atas nama PT kita ya atas nama PT Muti misalnya kan yang harus nama PT Muti PT Muti yang menjalankan dokumen dokumen siapa yang diterima oleh bank ya dokumen PT Muti karena terdaftar di bank CBA itu kan nama PT Muti nah ini artinya diserahkan kepada forwarder ya untuk dokumen export clearance nya kepentingan tapi untuk dokumen pembayaran harus disesuaikan dengan ketentuan tadi yang diminta dalam dokumen kredit dalam LC LC itu mengacu kepada kontrak kontrak itu mengacu kepada dokumen aplikasi untuk pembayaran itu harus sinkron ya jadi ada penyimpangan akan menjadi kesatuan kesulitan apakah kesulitan menjadi masalah ya tidak sejauh kita tahu cara menyelesaikan yang diminta dokumennya kita harus runtut ya aturan kita ikuti dan ketip dalam menjalankan aturan tersebut kemudian pengerjaan dokumen ya maksud saya nah pengerjaan dokumen tentunya gak bisa diserahkan kepada forwarder terpenuhnya karena forwarder itu hanya namanya gak forward ya hanya meneruskan ya bukan yang membuat ya tentunya yang membuat itu ya ya kita lah ya sebagai cheaper sebagai seller kalau kita juga sebagai trader juga bisa kita membuatkan dokumen sejauh kita sebagai kontraparti ya jadi disini tadi kontraparti disini adalah kontrak kita sebagai penjual dan pihak lawan bagi kita sebagai pembeli ya tadi juga disebutkan charter party charter party itu adalah kontrak antara si pembawa si carrier dengan si pembeli barang ya siapa yang mesen kalau yang mesen itu adalah pihak buyer ya berarti buyer yang berkontrak ya tolong ambilin barang saya di pelanjung periuk ya sebanyak tiga koli batok kelapa misalnya kayak begitu ya ya itu dia sebagai charter party ini adalah pihak si bayar artinya kita beli tapi misalnya kita jual CIF berarti freight itu ada di tanggung jawab kita kita yang membayarkan kapal tersebut biaya transportasi kapal berarti kita yang mencarter kapal kan ya kita mencarter party dengan pihak si carrier si pihak si agent atau si pihak si shipping line ya jadi disitu kita terparti tapi dalam hal ini adalah kontrak party siapa kontrak party kita berarti kita lah yang harus berurusan dengan pihak bank berarti dokumen itu harusnya menyiapkan siapa pihak kita kenapa kita berkepentingan untuk dibayar oke cukup jelas ya kalau kurang jelas silahkan raise handnya untuk bertanya nanti akan dibantu dibuka oke ada lagi pertanyaan silahkan bertanya di luar di luar ini pun boleh bisa saya sejauh bisa saya jawab akan saya jawab kembali intinya bagaimana mengaman cara aman adalah pertama kita harus tahu dulu terminologi definisi-definisi yang dipakai ya karena umumnya kontrak dengan pihak luar minimal itu pakai bahasa Inggris ya nah UCB 600 ini dibuat versi dalam bahasa Inggris sehingga mudah bagi kita untuk memahami ya kita pahamilah seperti apa ya pengertian port of loadingnya kemudian port of destination kapan barang itu dikirim tanggal kadal luarsanya kapan kadal luarsa itu kadal luarsa muat barangnya kapan terakhir kadal luarsa dokumen pembayaran itu kapan kita juga harus paham tapi yang pasti expiry date tanggal dokumen pembayaran itu biasanya umurnya jauh lebih mudah ketimbang expiry date daripada tanggal pengapalan di tanggal pengapalan selalu lebih dulu dibandingkan tanggal pencairan dokumen ya oke gak bingung kan ini adalah pertanyaan dari silahkan yang ingin bertanya aku bingung kali ya karena dokumen agak terlalu teknis buat teman-teman hal-hal yang teknis ini kelihatannya memang membosankan tapi bagaimanapun ini harus kita kuasai dan kita pahami karena seringkali pembayaran ini bisa tertunda pembayaran itu bisa malah tidak dibayarkan sama sekali apabila ada diskrepensi dan ingat tadi juga date of presentation itu mengikuti jam kerja bank jadi kita harus berbaik hati dengan pihak bank kita harus ngikutin jadwalnya dia gak bisa kalau bank itu jam 3 sebelum jam 3 kita harus sudah menjalankan dokumen jangan kita mengandalkan oh saya kenal sama timcapnya bisa telat bisa jadi pada saat kita datang timcapnya lagi keluar lagi main tamoran main golf gak bisa dihubungin mau dibilang apa lewat tanggal itunya nah hari kita ada risiko jadi pelajaran kita di hari ini tujuannya adalah bagaimana kita memitigasi risiko untuk pembayaran landak karena kita gak tahu pembayaran ini itu seperti apa uangnya di mana di bank di mana mungkin dia bisa kasih lihat statement of accountnya dia tapi kita gak bisa buktikan sampai kita mendapatkan benar-benar mendapatkan bukti pembayaran dengan bank kalau kita menggunakan bank kredit atau kalau pun dia menyebutkan pembayaran sudah saya bayarkan pakai OTT atau sudah saya bayarkan pakai MT manual apa budget transfer kepada bank kalau bank kita belum menerima dana tersebut kan bermasalah tapi juga seringkali juga pihak bank belum mau mengasihkan dana itu ke kita dana udah masuk kenapa data yang harusnya kita serahkan juga belum lengkap karena pihak bank juga akan menjaga kehati-hatiannya dia pihak bank juga melihat bisa gak dia pasti akan nanya kepada pihak bank penerbit boleh gue bayarin gak tapi dokumennya belum lengkap si pihak bank jangan kalau orang mau bayarin ternyata default pasti banknya mau artinya kita lah selaku orang yang paling berkepentingan untuk pembayaran harus memahami kelengkapan dokumen kita keakuratan pengisian nama dokumen kita yaitu nama perusahaan alamat kemudian tanggal jumlah nama barang AS code terkadang ada persyaratan dokumen yang menyebut dan bank nomor kontrak juga harus dicantumkan dalam dokumen jadi ini yang harus dipahami benar-benar oleh teman-teman dan dipelajari untuk setiap kontrak itu sebabnya kenapa kita harus mempelajari mulai dari kita memberikan penawaran ada offer ada acceptance ada kontrak ada dokumen-dokumen pengapalan dan ada dokumen banyak itu ada dasa datanya harus sinkron bisnis memberikan solusi adanya pelatihan yang menyangkut menjadi praktisi sebagai apa praktisi sebagai penegosiasi kontrak praktisi sebagai apa mungkin hal-hal seperti ini bisa lebih dijelaskan oleh masternya oleh Pak Adrian Sah sebagai marketing yang akan membantu teman-teman untuk bisa memahami lebih lanjut apa-apa yang tadi saya jelaskan silahkan saya mewakili teman-teman Pak Bagja misal contoh saya sambil ambil contoh ada mungkin dari teman-teman di sini ada yang punya barang tapi dia nggak tahu si yang punya ini nggak tahu cara dia melakukan ekspor nah kita sebagai teman yang sudah belajar tentang ekspor ini apa yang pertama kita harus lakukan apakah kita misalkan si yang punya barang produsen ini mereka belum sama sekali pernah melakukan ekspor tapi dia pengen kebetulan ada teman-teman di sini yang sudah dapat ini gue punya teman contohnya punya barang yang sebenarnya bisa di ekspor apa langkah pertama yang mereka yang harus kita lakukan misalkan mungkin nggak tahu saya di awal agak miss juga misalkan apakah harus mendaftarkan bahwa si produsen ini ke barang ini harus terdaftar atau apa yang harus dilakukan kita sebagai apa ya awam pemula oke saya jawab ya tiga hal tiga hal yang harus dipahami yang pertama kuasai dulu produknya benar-benar kuasai produknya nama barangnya apa spesifikasinya seperti apa kemudian dikemasnya harus bagaimana dikirimnya bagaimana disiapkan seperti apa bayarnya itu seperti apa dan bagaimana ya kita kuasai dulu nah setelah itu pasti tentunya paling utama kita cari yang beli siapa dari bayar kan udah dapat dibayar nah setelah bayar dapat pasti akan ada proses yang namanya offer and acceptance kita memberikan penawaran dia nigu sampai diaksep ya kita kan menawarkan ini barang kita speknya begini sampai enggak tolong kadar airnya dong saya minta yang lebih rendah ya tolong kemasannya jangan pakai gitu saya pengennya non-paletize nggak pakai palet nah kita kemasannya seperti apa ya itu namanya proses offer and accept nanti di hari Rabu kita bicara lebih detail nih offer and accept proses bagaimana supaya deal dari kita menawarkan ya setelah kita kuasai kita tawarkan kita dapat kontrak ya kita harus tahu aturannya barang ini boleh nggak di ekspor kita juga harus tanya kepada bayar barang ini kamu benar-benar bisa import nggak jangan-jangan sudah kita kirim ternyata terkena larangan nggak boleh ya atau boleh di import tapi ada aturan terbatas ya kan jumlahnya lah spesifikasinya lah kemasannya lah bisa banyak macam aturan nah kita pahami regulasinya ya kita pahami nih prosesnya berproses kan nah setelah itu yang ketiga kita jalankan sesuai dengan aturan ya kalau mesti begitu ya dokumennya kita sesuaikan ya dokumennya kita sesuaikan kemasan kita sesuaikan semua yang ada dalam kontrak itu kita sesuaikan nah kontrak itu juga menyangkut masalah pembayaran dibayar pakai cara apa pakai titik pakai DP kita ikutin semua stepnya ya nah kemudian dalam kontrak ini ya kita juga bicara mengenai cara bayar kan ini yang kita bahas di hari ini adalah UCP nya kan jadi yang sekarang sedang kita bicarakan ya pak ya dokumen-dokumen yang ada dalam kontrak itu baru bisa dibayarkan apabila kita memenuhi ABCDE dalam pembayaran pembayaran oke kayak-kira gitu ya cukup jelas ya oke makasih pak bagian oke teman-teman ada yang mau tanya lagi langsung bisa pakai chat juga bisa ibu Evi ada yang mau ditanyakan oh silahkan silahkan kalau ada yang bertanya lagi oke misalnya tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa kita close ya kita ketemu lagi di hari Rabu jam 1 itu khusus bicara mengenai offer and acceptance ya ini adalah bagian dari bagian kecil tidak kecil juga penting dalam proses untuk dealkan suatu kontrak mulai dari suatu penawaran mulai penawaran hingga menjadi kontrak nah disinilah besok kita akan bicara tip and tricknya di hari Rabu mulai pukul 1 jangan lupa ya saya tunggu admin kalau tidak ada kita close jadi teman-teman kalau bisa ikutannya jangan hanya hari ini aja ini berkelanjutan ya Pak Bagja ya jadi kalau mau dapat ilmu jangan cuma satu ilmu tapi kalau bisa berkelanjutan biar tahu A to Z nya seperti apa gitu sih oke Pak thank you ingin pamit ya sampai jumpa di hari Rabu nanti selamat menikmati selamat menikmati